Terima kasih telah menonton Sebelum mewabahnya COVID-19 Sejumlah pembuat peti mati di Desa Cibesi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang mengaku selama mewabahnya COVID-19 banyak menerima pesanan Permintaan peti mati tidak hanya dari pihak rumah sakit di wilayah Provinsi Jawa Barat namun juga ada pesanan dari perseorangan Pembuat peti mati Yusuf Supriyatna mengaku pesanan peti mati ke tempat usahanya tidak hanya dari Jawa Barat namun ada dari luar daerah seperti Purwokerto namun tidak dilayani karena fokus pembuatan untuk rumah sakit yang berada di Jawa Barat Yusuf Supriyatna mengaku sebelumnya dalam sehari dirinya hanya membuat 1 hingga 2 peti kini dalam sehari dirinya bisa membuat 5 sampai 6 peti mati 1 peti mati dapat diselesaikan dalam 3 jam dengan bahan partikel serbuk kayu campuran menurutnya sebelum ada wabah COVID-19 dalam seminggu terjual 6 peti mati namun akibat tingginya angka kematian kini dalam seminggu bisa terjual hingga 12 peti mati persatu petinya dibanderol dengan harga 2,5 juta rupiah ya ada peningkatan lah dari semula kita produksi 2 kemarin waktu kejadian corona kita sampai produksi 5 sampai 6 per hari untuk pengalokasian khusus di Bandung belum ada jangkauan untuk keluar kota tapi kemarin juga ada permintaan dari Purwokerto karena di Bandung juga kita belum maksimal maka untuk Purwokerto di cancel dulu Yusuf Supriyatna menyatakan meski kini ia kebanjiran orderan dan meraup rezeki nomplok namun dirinya berharap virus corona bisa cepat ditanggulangi pemerintah Diki Guntara, Bandung TV